selamat menikmati Halo Sob video sebelumnya saya memberikan ulasan tentang bedanya 1K dengan K1KT kali ini saya akan mengelas tentang apa sih bedanya dari Clear 128 ini berbandingkan dengan Clear K1K ini maksudnya kita coba pada bidang ini yang pertama kita coba dulu yang Clear 128 kalau masih basah sih mengkilap sih guys belum tahu nanti hasil keringnya dibandingkan dengan K1K oke selanjutnya kita coba yang K1K keringnya lebih halus ini lebih gloss yang ini kan jadi agan-agan direkomendasikan sih pakai yang Clear 1K karena hasilnya lebih mengkilat satu lagi K1K ini memang formulasinya untuk standarnya motor tupang guys kalau yang 128 ini ya untuk yang standard-standard lah Clear yang kelasnya paling bawah ini guys hasilnya yang 128 tidak begitu mengkilat kalau yang 1K mengkilat banget ya glossy banget ya jadi rekomen dari saya mendingan yang K1K harganya selesai sedikit sih guys paling ya selesai 5 ribuan oke sekian video dari saya jangan lupa subscribe like share komen oke ditunggu video berikutnya terimakasih sampai jumpa lagi hai 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 hai